yosi lope love banget ayo masak rey masak yang simpel dimanapun kalian berada seperti perjalanan vlogu di awal ya pemirsa ya bikin masaknya tuh pakai gini nah sekarang sudah diganti dengan kompor gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa balik lagi di youtube channel beliau silope yang lep banget wayai masak rey jadi kali ini aku mau bikin sambal peti super simple yang enggak punya cobek itu nyawa juga punya nasi nanti tak goreng jadi aku mau kupasin petinya dulu lagi pemirsa ini ada ceritanya nih peti ini jadi petinya dimasukin jok sama istriku tapi aku pikir di keresekin sampai Bali ternyata seperti peti kukus karena panas gitu kan ini tetangga sebelah pemirsa nyalain musik kenceng banget mudah-mudahan kedengeran disini aku mau bikin sambal peti berapa biji bikin berapa biji oke saya risul pemirsa karena dapurnya kecil angle-enggolnya juga enggak pas jadi cuman kelihatan wajan aja jadi kalau aku motong disini juga kayaknya kejauhan atau kita geser aja wajannya disini dan mirisnya disini gitu jadi semua perabotan disini itu pemirsa baru semua karena kan memulai dari nol jadi kayak spoknya semua perabotan itu baru mau pisau mau hafas semua baru jadinya enak pemirsa kering tuh kering ya kita tinggal tuh tekan juga jelasin luarnya jadi kita enggak dua kali kerja untuk proses pengupasan ini tuh ya kan luar ambil jadi kulitnya udah di dalam oke pemirsa bapak merah bawang putih bawang putih tak geprek baru diiris terus ini tinggal tak iris-iris baru dimasukkan iya oke pemirsa kita siapkan minyak dulu karena ini perdana ya pemirsa ini perdana banget dan masak dengan dapur baruku yang punya yang muncul yang muncul itu sedikit saja habis itu aku sebenarnya beli yang kayu pemirsa yang gini nggak usah dicuci biar nggak lengket ya pemirsa soal ini wajarnya anyar gitu biar nggak lengket ini udah tak cuci bersih semalam juga tak panasin seperti tips-tips di YouTube gitu biar anti lengket Hai katanya harus bener-bener dipanasin adek hati-hati masukin dulu arah aneka bawang-bawangnya ini gawang putih sama bawang merah ini masak sambal apa namanya pemirsa sambal peti yang simpel tanpa di gula bawang merah ini bawang merah ini bawang merah ini biar lebih segera sambil mantau cinta mandi pemirsa setelah harumannya tercium ya setelah harumannya tercium kita masukkan ini cabai sama tomate cabai dulu baru setelah itu tongak wajim sudah biasa buka jendelanya kipasnya hehehe cinta bersindu biasa nah tipsnya kalau nggak punya pemulekan tomatnya itu digiris kecil-kecil pemirsa jadi supaya cepat jadi apa namanya cepat melengkai kalau perlu nanti tinggal tambahin ini aja air sedikit tapi saran saya lebih baik di goreng dulu baru nanti dikasih air oke sementara selesai tinggal kita tambahkan air nah masuk inilah anginnya masuk ke kamar mandi kita tambahkan air secukupnya sepenirsa kita aduk-aduk ini nanti kalau matang juga bakalan meleleh sendiri disuruh nutup pintunya kok di mana mau keknya kalau pemirsa istri kumi agak bu wandel sekali melebihi cinta wandelnya heran aku nggak ngerti padahal kamar mandi kan ada ventilasinya nah ngerti laku dengan jalan pikirnya kita tambahin ini pemirsa kaku jamur setelah masak pakai hitung kita pakai ini biar bisa tes rasa terkecilan bulungannya pemirsa ya Allah aku terlalu pelit banget membuat lubangnya ini lho lubangnya ini pelit banget hmmm kita gedein mudah biar puas menuangnya ya kan aku pakai kalbi jamur penyersa ini nyoba pertama kali karena setelah saya pakai kalbi jamur itu rasanya kok lebih enak itu tambahin garam sedikit terus ditambahin gula biar ada pedes manis asin biar lebih mantep ini masih berair banyak pemirsa nanti tunggu sampai benar-benar asal kita tes rasa dulu kurang asing gilip penyersa kita tambahin lagi kalbi jamur aku takut kasih lebih baik kurang asing daripada kasih nggak tahu ya benar saya kurang apa tambahin lagi kalbi jamur dikit mungkin karena masih banyak air pedesnya mantep masih ini harus mantep kita tambahin dikit karena bakalan ditambahin ini pemirsa petainya sekarang tinggal masukkan petai ini sebenarnya aku mau ngundang temenku pemirsa mau kesini ini cuman ternyata dia udah ke sana duluan ini kalau menurut aku resep sambal petai yang simpel kan nggak perlu repot-repot cuman aku tadi kebanyakan uang airnya lebih nggak apa-apa pengalami oke bernilisan udah selesai kita tes rasa dulu untuk yang terakhir kali dulu nggak tahu ya pemirsa kurang asing kurang asing apa-apa itu karena aku suka banget dengan asing tapi nggak terlalu asing banget kita tambahin gula siapa yang kebiasaan setiap ngapa-ngapain cuci tangan habis itu ngelap tangan itu hal wajar karena kita kalau orangnya terlalu protektif gitu ya terlalu high gini seperti itu tapi ngadu-ngadu itu cuci tangan bismillahirrahmanirrahim basa-rasa sempurna sempurna jadi ayo masak 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 yang simpel dimanapun kalian berada seperti perjalanan vlogu di awal ya pemirsa ya bikin masaknya itu pakai ini nah sekarang sudah diganti dengan kompor padahal cuma modal panci listrik gitu kan sekarang udah bisa masak apapun kalau disini gak bisa ngebur pemirsa karena kokong saya tidak terekspos karena lebar dapur ini cuma 1 2 3 4 4 x 4 1 meter 1 meter 60 1 meter 1 meter 60an kita biarkan saja pemirsa kita tunggu sampai matang stay tune terus jangan lupa klik subscribe nya atau like nya dan juga komen nya untuk video selanjutnya oke pemirsa ini penapakan petai nya tapi gak tahu kenapa disitu petai nya ini kelihatan kayak hijau nya itu hijau kuning gitu ya padahal disini hijau banget jadi ya beginilah pemirsa tuh ukuran dapur nya bener-bener kecil dan simpel banget tuh cinta lagi menyanyi di kamar mandi oke pemirsa ini sambal petai nya jadi cuman mohon maaf back sound nya isi cinta menangis terima kasih terima kasih